Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Barat bahwa Rusia dapat menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri jika kedaulatan atau integritas wilayahnya terancam. Pernyataannya itu dia utarakan ketika ditanya tentang risiko perang nuklir di Ukraina oleh wartawan pada Rabu, 5 Juni 2024. Reuters memberitakan, Putin mengatakan bahwa negara-negara Barat telah berulang kali menuduh Rusia melakukan serangan nuklir. Namun dia menegaskan bahwa hal tersebut salah. Putin bahkan menunjukkan bahwa Amerika adalah pihak yang telah menggunakan senjata nuklir melawan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Putin, ketika berbicara kepada editor senior kantor berita internasional di St. Petersburg, mengatakan bahwa doktrin nuklir Rusia mengizinkan senjata semacam itu digunakan dalam menanggapi sejumlah ancaman. Untuk beberapa alasan, Barat yakin Rusia tidak akan pernah menggunakannya, kata Putin. Dia menambahkan, Rusia mempunyai doktrin nuklir. Doktrin nuklir Rusia yang diterbitkan pada tahun 2020 menetapkan kondisi-kondisi di mana seorang presiden Rusia akan mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir. Putin memperingatkan bahwa keputusan Barat yang mengizinkan Ukraina menggunakan rudal Barat yang lebih kuat untuk menyerang wilayah Rusia merupakan sebuah eskalasi yang serius. Dia mengatakan bahwa senjata semacam itu harus dipandu oleh sistem dan personel Barat. Terima kasih telah menonton!